Akan ada pengejek-pengejek yang tampil menjelang masa akhir jaman. Akan ada penyesat-penyesat menjelang akhir jaman. Akan ada orang-orang yang mengatakan kedatangan Yahusha Kristus tidak perlu diketahui. Akan ada orang-orang yang mengatakan kedatangan Yahusha Kristus akan seperti pencuri bagi semua orang. Ada yang akan mengetahui tanda-tanda akhir jaman, dan ada juga yang tidak peduli dengan hal-hal mengenai akhir jaman. Shalom Kami ditorah 30 menit adalah pelaku Taurat. Kami percaya Taurat masih berlaku saat ini dan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan aturan-aturan yang tertulis di dalamnya. Perhatikan ayat berikut. Murid-murid bertanya kepada Yahusha Kristus hal-hal mengenai akhir jaman. Yang pertama ditanyakan adalah mengenai waktunya. Berikutnya, tanda-tanda kedatangannya. Apakah Yahusha Kristus menjawab bahwa tidak ada seorangpun yang tahu kedatangannya, termasuk dirinya sendiri? Dan yang terpenting adalah hidup kudus, bukan melihat tanda-tanda kedatangannya di akhir jaman. Pandangan-pandangan yang menyatakan kedatangannya seperti pencuri, tidak akan ada seorangpun yang mengetahuinya, dan sebaiknya yang dilakukan orang-orang percaya fokus saja hidup kudus, daripada memikirkan mengenai akhir jaman, sehingga ketika Yahusha Kristus datang, orang-orang percaya sudah siap. Terlihat seperti pandangan yang menyatakan kebenaran dan cukup meyakinkan. Bila memang itulah pandangan yang benar. Mengapa Yahusha Kristus justru memberingatkan orang-orang percaya, bahwa akan ada orang-orang yang menyesatkan mengenai apa yang ditanyakan oleh murid-murid? Bila ada yang menyesatkan, pastinya ada yang mengajarkan kebenaran. Memang di hari-hari terakhir, di masa menjelang tanda-tanda akhir jaman. Banyak orang-orang yang akan mengejek terhadap orang-orang percaya, yang menaruh perhatiannya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan akhir jaman. Apa yang dikatakannya akan terlihat rohani, tetapi justru akan bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab. Apakah hidup kudus bertentangan dengan hikmat mengenai akhir jaman? Apakah Anda mengerti arti hidup kudus? Hidup kudus bukanlah hidup tak bercacat, tak bercelah, dan tanpa dosa. Yang mana tidak seorang pun dapat melakukannya selama masih menggunakan tubuh yang fana ini. Hidup kudus tidak lain kehidupan dengan aturan-aturan yang berbeda dengan orang-orang dunia. Mematuhi peraturan-peraturan dari Yahwah Bapak, yaitu Taurat. Berjalan di dalam Taurat bukan berarti kehidupan yang tidak pernah melanggar sama sekali. Karena di dalam Taurat juga terdapat aturan-aturan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Sekali lagi kami mau tekankan. Seseorang yang dikatakan hidup kudus, bukanlah karena perbuatannya yang sempurna tanpa dosa. Tetapi mengeluarkan dirinya dari peraturan-peraturan duniawi, masuk ke dalam peraturan-peraturan yang berasal dari Bapak di sorga. Ayat ini adalah satu-satunya ayat yang digunakan untuk menyatakan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang tahu mengenai akhir jaman. Bahkan malaikat-malaikat di sorga pun tidak. Yang lebih menariknya lagi, Yahusha Kristus pun tidak tahu. Apakah itu artinya Yahusha Kristus tidak merencanakan kedatangannya di akhir jaman? Suka-suka Kristus sendirikah? Mana kala ia mau datang, ia akan datang. Ataukah kedatangannya random? Bila kita pelajari ayat-tayat berikutnya dari Matius Pasal 24, ayat 36, maka kita akan melihat bahwa Yahusha Kristus melanjutkan dengan mengungkapkan mengenai tanda-tanda akhir jaman. Bila memang waktunya tidak diketahui, bahkan dirinya sendiri pun tidak tahu kapan ia akan datang di akhir jaman, yang mana tentu saja sangatlah mengherankan. Mengapa diberikan petunjuk tanda-tanda akhir jaman? Tanda-tanda akhir jaman tidak lain adalah kejadian-kejadian tertentu yang akan terjadi di suatu masa. Bukankah itu artinya Yahusha Kristus mengetahui waktu kedatangannya? Bukankah itu artinya murid-murid diajarkan, untuk kembali mengajarkan kepada semua orang percaya agar menjadi waspada bila tanda-tanda itu terjadi? Bukankah itu artinya orang-orang percaya, khususnya yang hidup di masa akhir jaman, diperingatkan untuk berjaga-jaga? Dan harap diingat, di pasal yang sama yaitu Matius pasal 24 ayat 4, yang sebelumnya sudah dibahas. Yahusha Kristus memperingatkan murid-murid agar tidak tersesat atas orang-orang yang hendak menyesatkan mereka, yaitu hal-hal mengenai akhir jaman. Maka Yahusha Kristus pastilah menerangkan ke murid-murid mengenai kapankah akhir jaman akan terjadi, dan tanda-tanda kedatangannya. Ini berarti hari dan saat yang dimaksudkan bukan mengacu kepada masa akhir jaman. Tetapi hari dan saat apakah yang dimaksudkan di ayat ini? Tidak lain adalah ketika langit dan bumi berlalu. Jadi kita lihat, bahwa ini tidaklah berbicara mengenai kedatangan Yahusha Kristus di akhir jaman. Yang mana banyak yang salah dengan tidak memperhatikan ayat sebelumnya. Kapan kah langit dan bumi akan berlalu? Ketika masa seribu tahun pemerintahan Yahusha Kristus berakhir. Yang disebut juga hari kedelapan. Adakah tertulis di Alkitab hal-hal yang akan terjadi setelah masa seribu tahun? Tidak ada sama sekali. Apakah ayat ini berarti hal-hal mengenai akhir jaman tidaklah penting untuk diketahui? Bukankah Yahusha Kristus sendiri yang menjawab bahwa murid-murid tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan? Bila Yahusha sendiri mengatakan demikian, untuk apa mempelajari mengenai akhir jaman? Jika, dan hanya jika, Yahusha Kristus menyatakan bahwa kedatangannya di akhir jaman tidak perlu diketahui. Mengapa ia memberitahukan mengenai tanda-tanda akhir jaman? Bukankah aneh? Yahusha yang mengajarkan begitu banyak tanda-tanda mengenai akhir jaman, tetapi ia juga yang menyatakan bahwa itu semua tidak perlu diketahui. Apakah diajarkan untuk tidak dipedulikan? Mengapa juga Yahusha Kristus membahas lebih terperinci mengenai akhir jaman kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos? Dari tujuh jemaat, tujuh materai, tujuh cawan murka, masa aniaya, dan banyak hal-hal lainnya. Untuk apakah semua informasi yang begitu banyaknya, bahkan tulisan-tulisan dari masa nabi-nabi mengenai nubuatan akhir jaman, bila memang tidak penting. Tetapi bila memang sangat penting. Dan jika seseorang menanyakan masa, atau waktunya, bukankah aneh bila dijawab, tidak ada yang tahu, bahkan anak pun tidak. Artinya kedatangan Yahusha Kristus bisa kapan saja. Jadi sekali lagi, untuk apa semua informasi tersebut? Memang akan ada banyak penyesat-penyesat, dengan pandangan-pandangan yang terlihat seperti suatu kebenaran karena menggunakan ayat-ayat walaupun sebenarnya tidak. Seorang penyesat tidaklah datang di luar orang percaya, tetapi berasal dari kalangan orang percaya. Karena yang mau disesatkan utamanya adalah orang-orang percaya. Kedatangan Yahusha Kristus di akhir jaman sangatlah penting. Tidak hanya untuk orang-orang percaya, tetapi semua orang di muka bumi ini. Jadi kedatangannya tidak akan sembunyi-sembunyi. Tanda-tanda alam dan tanda-tanda jaman pun akan menginsyaratkan bahwa dunia akan berada di masa akhirnya. Jika saja seseorang mengerti dengan apa yang terjadi. Kisah para Rasul 1 ayat 7 harusnya bisa dipahami bila teliti dalam membaca ayat sebelumnya. Sedang apakah murid-murid pada saat itu? Menantikan kedatangan atau melihat kenaikan? Melihat kenaikan Yahusha Kristus tentu saja. Mungkinkah pertanyaan murid-murid mengenai masa ini berbicara kedatangan Yahusha Kristus di akhir jaman? Jadi maksudnya Yahusha yang baru saja naik ke sorga tidak berapa lama turun lagi dari sorga ketika murid-murid masih hidup? Yang tentu saja akan diikuti dengan masa akhir jaman. Mungkinkah? Bukankah murid-murid sudah diajarkan menghitung waktu kedatangannya? Dan diajarkan juga melihat tanda-tanda mengenai akhir jaman? Apakah murid-murid sudah melihat tanda-tanda akhir jaman pada masa tersebut? Tentu saja tidak demikian. Perhatikan kalimat ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Perlu diketahui, kerajaan Israel pada masa tersebut masih di bawah penjajahan Romawi. Yang artinya bangsa Yahudi belumlah merdeka. Murid-murid tidaklah menanyakan mengenai waktu kedatangan Yahusha Kristus. Murid-murid menanyakan apakah Yahusha Elohim mau membebaskan kerajaan Israel dari penjajahan Romawi. Mari kita perhatikan sekali lagi jawaban dari Yahusha Kristus. Engkau, yaitu murid-murid, tidak perlu mengetahui. Maka sudah sangat jelas bahwa murid-murid tidak akan melihat kemerdekaan bangsa Yahudi dari penindasan bangsa Romawi. Dan memang itulah yang terjadi. Sampai kematian semua rasul-rasul, bangsa Yahudi tetap terjajah. Bangsa Yahudi menjadi pelarian dari satu kerajaan ke kerajaan yang lain. Dari satu negara ke negara yang lain. Selama ratusan bahkan ribuan tahun. Sampai tahun 1948, ketika bangsa Yahudi memproklamirkan kemerdekaannya menjadi negara Israel. Tetapi sayangnya, negara Israel modern saat ini tidaklah sama dengan kerajaan Israel pada masa raja-raja. Karena Taurat tidaklah pernah menjadi dasar hukum dari negara Israel, sampai sekarang. Setiap kemenangan bangsa Israel di masa perjanjian lama, Yahwah Bapak pastilah bersama dengan mereka. Dan Taurat tetaplah menjadi dasar dari semua peraturan-peraturan mereka. Tidak ada kemenangan bangsa Israel yang berasal dari Yahwah Bapak, tanpa peneguhan Taurat sebagai dasar iman mereka. Karena kemenangan dari Yahwah Bapak, itu berarti melakukan perintah-perintahnya. Taurat yang selalu dikait-kaitkan dengan bangsa Yahudi. Akan tetapi negara Israel tidak pernah membuat Taurat menjadi dasar hukum negaranya. Karena memang agama Yahudi bukanlah pelaku Taurat yang sejati. Apakah Yahusha Kristus akan datang seperti pencuri yang akan datang tiba-tiba? Siapakah yang dimaksudkan dengan pencuri di ayat ini? Tidak lain adalah Iblis. Apakah tujuan seorang pencuri? Tentu saja merugikan dan mencelakakan orang-orang yang akan dicuri. Bila Yahusha Kristus datang sebagai pencuri, bukankah itu artinya ia bertujuan untuk merugikan, ataupun mencelakakan orang-orang di muka bumi ini? Bila ia adalah seorang juru selamat, bukankah seharusnya kedatangannya diumumkan, dan diketahui oleh semua orang yang hidup, agar mempersiapkan dirinya? Bukankah itu tujuan dari juru selamat? Agar semua orang dapat diselamatkan? Jelas sekali kedatangan Yahusha Kristus bertentangan dengan karakter seorang pencuri. Karena kehadirannya di muka bumi bukan bertujuan membunuh dan membinasakan, melainkan menawarkan dan memberikan kehidupan kekal. Mengapa kami katakan menawarkan? Karena keselamatan tidaklah otomatis ditentukan atau diberikan oleh Yahusha Kristus. Ada orang-orang yang akan menerima. Tetapi akan jauh lebih banyak yang menolaknya. Yang menerima tentu saja akan melakukan apapun yang Yahua Bapak perintahkan. Karena apa yang Bapak perintahkan, baik dari zaman Adam, Nabi-Nabi, dan Rasul-Rasul, adalah perintah yang sama, yaitu Taurat. Perintah yang diberikan dengan penuh kasih, untuk kebaikan semua orang yang mau menjalankannya. Untuk setiap orang-orang benar, yang tidak hidup dalam kegelapan, yang mengetahui mana yang kehendak Yahua Bapak, mana yang bukan. Kedatangan Yahusha Kristus tentu saja hal yang dinantinantikan, atau ditunggu-tunggu. Karena dengan demikian tubuhnya akan dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Akan tetapi. Tidak demikian halnya dengan orang-orang duniawi, atau orang-orang yang akan tertinggal, yang hidup dalam kegelapan. Bukankah aneh bila orang-orang percaya yang mengatakan dirinya mengasihi Yahusha Kristus, tetapi tidak terlalu ingin mengetahui kapankah dapat bertemu muka dengan muka? Bukankah itu inti dari kerinduan hati orang-orang percaya? Bertemu muka dengan muka dengan sang pencipta yang dikasihinya. Kedatangan Yahusha Kristus semua orang dunia akan mengetahuinya. Khususnya orang-orang percaya, agar dapat mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Karena orang-orang percaya adalah mempelai wanita yang akan menyambut kedatangan mempelai pria. Adakah mempelai wanita yang hendak melakukan pernikahan tidak mengetahui jadwal pernikahan? Menunggu saja dengan waktu yang tidak jelas keputusan dari mempelai pria yang waktunya random. Yang mana mempelai pria pun, sebenarnya tidak tahu kapankah waktu pernikahannya. Apakah ada mempelai wanita yang mau menikah dengan mempelai pria yang seperti itu? Pria baik-baikkah mempelai pria yang memperlakukan mempelai wanita seperti itu? Tentu saja tidak. Kalimat, suara orang berseru, berasal dari kata Yunani, kerauge. Yang lebih tepat bila diartikan, suatu suara yang keras. Yang menurut pandangan Torah 30 menit bukanlah berasal dari suara manusia. Menandakan mempelai pria, yaitu Yahusha Kristus sudah datang. Kedatangan Yahusha Kristus ke muka bumi ini tentulah bisa dihitung perkiraan tahunnya berdasarkan ayat-ayat di Alkitab, yang mana sudah pernah kami bahas sebagian di konten sebelumnya. Tanda-tanda akhir jaman juga akan memberikan petunjuk-petunjuk waktu kedatangannya. Sepuluh perawan, atau sepuluh orang-orang percaya yang hidup di masa akhir jaman, atau sepuluh mempelai wanita, akan mendengar suatu suara keras. Dan ke sepuluh perawan, baik yang bijaksana ataupun yang bodoh akan mengerti. Bahwa suara itu adalah peringatan Yahusha Kristus sudah datang ke muka bumi di akhir jaman. Akan tetapi, kedatangan Yahusha Kristus akan terlihat seperti pencuri, bukan dikarenakan kedatangannya yang tiba-tiba. Melainkan karena tujuan dari Yahusha Kristus itu sendiri. Yaitu menyelamatkan dan membinasakan. Menyelamatkan lima perawan bijaksana dengan cara mengubah tubuh mereka menjadi tubuh kemuliaan, memberikan kesempatan kepada lima perawan bodoh untuk yang terakhir kali. Dan membinasakan orang-orang dunia. Terima kasih, Yahusha Kristus memberkati.